Kenapa Mbak? Kenapa? Saya ngefans sama Mbak Yuni Oh, no! Terima kasih Tapi saya di Hongkong gak ada masalah Saya udah ikut di majikan sini udah 14-15 tahun yang majikan ini Gak ada masalah Cuman kadang-kadang kalau saya pengen komen gemes gitu ya Tapi saya takut komen, takut salah ngomong Misalnya saya gak selalu banyak berteman maksudnya Jadi takutnya saya salah ngomong kalau mau komen Tapi kalau itu banyak yang utang-utang gitu loh Mbak Gimana? Ini gak apa-apa ngomong agak berapa menit ya? Boleh, boleh silahkan Kalau utang-utang gitu kadang-kadang Mbak Yuni kan selalu bilang gini Oh itu salah keluarga kan gitu ya Tapi kalau menurut saya loh Mbak Yo Saya, saya nih Dulu ya kalau sekarang saya gak punya Saya bahkan gak punya utang Alhamdulillah Sampai di Indonesia di sini pun gak ada utang saya Alhamdulillah Tapi dulu saya rajanya utang bank Oke Saya rajanya utang bank Oke Maksudnya dalam arti rajanya utang bank Saya berhasil di rumah saya berhasil Mbak ada toko, ada rumah Tapi itu semua dari pinjem bank Oh oke Karena kalau saya ngumpulin uang Itu gak cukup Seketika itu gak bisa gitu loh Mesti nanti habis untuk orang rumah Tapi saya utang bank Tapi untuk saya sendiri Juga saya sendiri Saya gak pernah berhubungan dengan orang lain Oke Jadi saya lancar-lancar aja Tapi dulu ya saya Sampai 12 tahun itu Saya pinjem bank Tapi sekarang saya udah 3 tahun Hampir 5 tahun dah Saya udah lepas dari bank Karena saya udah cukup Tapi kadang-kadang orang-orang Kalau pinjem bank Itu selalu Saya gak tau ya Kenapa kok semua utang bank Kok ada masalah Saya gak ngerti tuh Gak ngertinya apa Kan kita ada gaji Seharusnya Bicanya pihak bank Untuk bayar bank Ada masih sisanya Untuk keluarga Kan biasanya gitu Mbak Tapi Mungkin karena orang-orang kehidupannya Terlalu Terlalu Glamor ya Kalau saya kan memang Gak pernah Saya selalu duduk Duduk aja di sini Gak pernah kesana kesini Gitu Karena saya ngirit Emang saya ngirit Gitu Maksudnya Tapi kalau untuk makan sama teman Ya kita oke Tapi kalau masalah pinjem Saya memang gak bisa Saya gak mau pinjem Saya gak mau dipinjemin Kalau kamu mau makan Monggo silahkan datang kesini Teman-teman saya gitu Nah Yang sekarang saya mau curhat Bukan curhat sih Ya protes Ada Mbak Yuni gini Oke Saya suka sama Mbak Yuni Saya pun pengen seperti Ikut Mbak Yuni kok malahan Di agentnya Mbak Yuni Tapi saya gak ada masalah Oke oke Tapi saya gak ada masalah Sama agent Juga sama majikan Saya gak ada masalah Cuman Kadang-kadang Mbak Yuni bilangnya gini Kalau orang yang beruang Tentang uang bank Itu dilalu bilang Yang salah Indonesanya Iya kan Kalau menurut saya Tapi ini menurut saya yuk Betul Mbak Yuni Bukan orang rumah yang salah Oke Karena semua yang minus Uang di bank Pinjem di bank Dikasih uang ke Indonesia Itu tergantung dari kita Kalau orang Indonesia Mau suami Mau saudara Kalau saya ya Saya tak peduli Dia mau minta Pokoknya Saya ada Saya kasih Saya enggak ya enggak Bangun rumah Bangun toko gitu Semua harus mengikuti keuangan saya Jangan saya disuruh ini Ini Itu Saya sekarang ada uang Iya Saya bangun rumah Saya ada uang Oke saya bangun Tapi uang Pinjem bank kan Habis kan uangnya Habis yang dibuat tadi habis Udah stop Enggak usah Banyak minta ini Minta itu Tapi keuangan rumah Saya selalu ngasih sisanya Untuk bayar bank itu Jadi saya gak pernah telap Satu hari pun saya gak pernah Waktu itu dulu Tadi bukan kesalahan orang rumah mbak Kadang-kadang orang-orang Kalau udah berbelit nanti Orang rumah suruh nyarikan uang Orang rumah itu Suruh nyarikan uang Kemana mbak Satu juta aja Duga susah Tapi kalau suruh minta Memang hebat Minta itu Jangan diapa Tergantung dari kitanya Tau mbak Oke Kita gak pinjem Pinjem uang semuanya kan Dari kitanya Kalau kita ya Gak ada yaudah Biarin kamu sampai mau apa Kecuali orang sakit Mesti kita berusaha gitu loh Maksudnya mbak Dari kitanya kan Oke Saya setuju Saya setuju Jadi intinya Bukan kesalahan dari keluarga di Indonesia Bener tidak? Iya Kalau keluarga kan selalu Wah Kecuali suami saja lah Minta keluarga saya tuh Selalu minta Minta ini minta itu Tapi saya tegas Saya gak ada uang Gak ada uang Gak ada uang Saya kasih Dia gak ada uang Dia gak mau keluar Seakan-akan gak mau saya Biarkan saja Tapi sewaktu saya ada uang Minyak saya sendiri Saya kasih Dia juga nempel lagi kok ke saya Saya gitu loh mbak Iya gak? Oke Sekali lagi saya ulangi lagi Intinya Keluarga di Indonesia itu tergantung dari kita Kalau keluarga di Indonesia meminta Dan kita bilang tidak Tidak ada siapapun yang bisa memaksa kita Untuk melebihi target Bener tidak? Iya Karena disini kan kita jengers ya Kalau masalah keuangan Orang Indonesia gak mau tahu Maunya minta Minta dikasih Oke Tapi kalau pinjam uang Orang Indonesia kan gak ngerti mbak Yang ngerti kan kita sendiri disini kan Oh iya Betul Betul Ya iya aja kalau sudah pinjam Lebih pun ya iya Tapi kan dari kitanya mbak Mungkin kita Mbak-mbaknya ini gak tahu Maunya pinjam uang Untuk supaya kelihatan di rumah cepat mewah Atau kelihatan luah Atau kelihatan cepat Atau kelihatan apa Itu pasti mbaknya yang salah Maksudnya salah Ngatur uangnya Pinjam uang itu Saya ya mbak ya Saya selama 12 Saya diikut majikan ini 15 tahun Tapi saya di majikan yang lama dulu Saya 3 tahun Tapi saya pinjam uang selama 12 tahun Itu ya mbak ya Majikan gak pernah tahu Itu Saya kalau pinjam uang Saya gak pernah pakai uang itu 100 dolar Itu gak pernah mbak Oh Saya Beli tanah Beli ini 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 Sampai rumah saya Bukan sombong ya mbak ya Tingkat 3 rumah saya Saya ada toko Semuanya dari pinjam utang bank Tapi Ya itu tadi mbak Saya benar-benar saya buat ini ini Orang rumah Beli semen Pun suami saya Beli semen itu mbak Saya harus ada risip Harus ada bond Atau saya pesan sendiri Oh oke Jadi tetap Tetap kembali intinya Yang ngontrol itu Kita sendiri yang ada di Hongkong Jadi Kalau orang Indonesia Mau dikasih 1 bulan 5 kali 10 kali Mereka pun gak peduli gitu ya Walaupun uang itu hasil dari utang Orang Indonesia kan taunya cuma uang Mbak Dia gak tau uangnya dari mana kan Lah Kalau sekarang kayak Mbak Mani suami saya Oh beli ini 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 Kita yang Masa kita yang pinjam uang Kan kita tau Ah itu jenjir sih itu itu bayar Ya segini aku adanya segini Lah kan dari kita nya mbak Kalau kita gak pinjam uang orang Indonesia kan gak ngerti mbak Betul betul Setuju Saya sangat setuju dengan apa yang Sampaian katakan dia Dan disini kan saya selalu bilang Saya tempat curhatan Saya cuma mendengarkan Saya tidak tau Keadaan di Indonesia seperti apa Makanya Karena dari masukan-masukan itu Saya cuman condongnya Kenapa sih keluarga Indonesia tidak mau mengerti Sebenernya saya cuman menyalakan kenapa gak mau ngertiin Sebenernya Uang dikirim sebenernya kewajiban kita Karena kita merantau untuk cari uang Kan gak mungkin juga kita cari uang buat orang lain Nah Kalau buat keluarga sih saya tidak begitu bermasalah mbak Cuman kan banyak garangan-garangan itu loh Yang sedikit saya miris itu loh Salah kita Kenapa kita pinjam uang untuk orang lain Kalau kita pinjam uang itu harus bener-bener buat rumah Pinjam uang itu bukan dari orang lain Bukan dari teman Bukan dari suami Bukan dari siapapun Dari kita Tujuan kita apa Kalau cuman supaya rumah kelihatan cepat bagus Kita dianggap keluarga Gak usah mbak nanti tunggu kita punya Itu saya Makanya saya Saya rajanya pinjam utang Tapi saya sekarang udah selesai ya Maksudnya 5 tahun saya udah Sekarang saya di Hongkong mbak ya Udah gak punya utang Udah gak punya utang di Indonesia pun saya gak punya utang Saya sudah punya tuku tapi Ada rumah Saya punya rumah Sofa yang di tingkat 2 itu belum ada mbak Tapi saya punya tabungan Saya punya tabungan Tapi saya gak terlalu Ah saya harus cepet-cepet beli sofa Saya gak mikir saya belum pulang kok saya punya tabungan dulu Ngapain kelihatan orang Orang-orang sampai bilang gini Uh lama di Hongkong kok sofa aja yang di atas belum ada Saya gak peduli mbak Daripada saya punya sofa bagus tapi saya gak punya tabungan mbak Apakah susah Oh jadi intinya Intinya Samen pengen bilang gak usah gengsi Iya Apakah kita gak keluarga Kita ngasih keluarga Itu gak Itu tergantung dari kita sebenarnya Kalau keluarga dikasih pasti mau mbak pasti minta orang Indonesia Tapi tergantung dari mbak-mbaknya kan Ngasihnya uang apa Iya gak Betul Kalau uang tabungan ngapain dikasih ngapain dibantu Dia takut Mungkin karena dia takut gak punya keluarga kayaknya gak mungkin Karena mungkin kesalahan dari kita sendiri Uang itu harus Kadang-kadang apalagi saya paling jengkel ya mbak ya Udah punya utang bang disini kenapa punya bang lain Kenapa mesti kita harus gandengan sama orang lain Itu saya panci sekali Iya makanya mbaknya kan denger kan dari beberapa kasus itu bukan satu orang lho mbak Saya tuh ada 10 sampai 15 orang dengan kasus yang kurang lebih sama Kenapa saya up gini Kenapa saya up gini Kenapa saya up gini Karena saya ingin memberitahu sama semua orang bahwa ini bahaya gitu lho Stop Jangan Jangan pinjem gitu lho maksud saya Tujuan saya berbagi Gimana Itu maaf ya mbak Yun Yang kemarin di telpon mbak Yun itu yang adiknya yang di Indonesia itu Nah itu seakan-akan kayak mbaknya menyalahkan bapaknya Menyalahkan semuanya semuanya Lah orang Indonesia kan taunya cuma minta Itu udah 100% fakta itu mbak Udah 100% fakta Keluarga saya pun juga ada Tapi kan tergantung dari kita nya mbak Iya gak Betul 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 Tapi Tapi dengan viralnya video itu Mbaknya tadi Telepon saya bersyukur ada orang yang membantu dia Makanya kadang-kadang viral menjadi bagus, kadang-kadang viral menjadi bulian Tapi saya bersyukur tembanya ada yang bantu Karena memang memang itu nyata, keadaan nyata cuman keluarganya memang tidak mau membantu dia, jadi sudah selesai jadi saya mengadakan curhatan ini untuk apa sih sebenarnya bukan untuk membuka IP Mbak ya sebenarnya bukan untuk menjelekan atau menjatuhkan sebenarnya sarannya itu gini aja loh sebenarnya kalau sarannya Mbak Yuni sama Mbak-Mbaknya yang disini itu kalau Mbak Yuni kan mesti diterima kan, memang Mbak Yuni kan orangnya terkesan suka sama Mbak Yuni 100% gak acung bilang-belah mesti Mbak-Mbaknya kalau orang Indonesia itu minta kayak pinjem uang itu tergantung dari Mbaknya sendiri, orang Indonesia itu mau dikasih gak dikasih, sebenarnya dia gak ada pengaruhnya mau marah, mau apa, mau kita jauh tergantung dari Mbaknya, kalau memang itu dangerous, ya jangan pinjem Mbak jangan pinjem soalnya kalau kita di hukum sini, kita gak ada yang nolong Mbak nah itu yang saya setuju, ini yang saya setuju ini yang saya setuju kenapa? kalau di Indonesia kasaran yang orang ngomong mereka kekurangan, mereka gak punya uang itu masih punya saudara, punya adik punya tanah, punya rumah tapi buat kalian yang ada di Hongkong ini saat kalian memiliki bahaya, itu tidak ada yang bisa membantu kalian, kecuali kalian sendiri benar tidak? iya, iya Mbak kayak kakak saya ya saya punya kakak kandung saya belikan mobil iya, saya kasih uang anak-anaknya sakit kasih uang tapi semua uang itu saya pada waktu nasib itu punya saya sendiri seandainya pun dia mau gak ngembalikan itu saya udah udah saya, ah oke lah itu gak dangerous kok uangnya uang saya sendiri jadi saya gak sakit hati sekarang dia gak mau saja Mbak soalnya saya udah gak ngasih kan tapi saya gak marah, saya gak gak ngapain-ngapain ya biar nih lah biar yang di atas sana yang membalas saya cuma gitu karena apa? karena itu uang saya sendiri bukan saya punya utang bank saya pun yang ke lain tapi kalau Mbak-Mbaknya kadang-kadang kan bantu akhirnya malah bilangnya ah dibantu kok sekarang sudah gitu karena apa? itu uangnya uang dangerous apa ya uang dangerous itu ya? uang bahaya? uang apa itu? sebenarnya jangan kalau untuk pinjem kalau untuk pinjem sebenarnya Mbak-Mbaknya itu dikasih tahu kalau mau pinjem uang itu nomor satu buat orang tua sakit baru pinjem kalau gak ada ya enggak kedua untuk anak sekolah atau suami itu aja kalau gak ada pinjem tapi kalau yang dipikirkan yang itu aja pinjem gak nyampe minjem soalnya kan berarti udah hati-hati uangnya ah oke paham ya itu aja Mbak Yun soalnya ya gemesnya saya mau komen takut enggak apa-apa karena saya pribadi di Youtube saya itu sebenarnya dulu saya tidak ada rencana untuk se-booming ini ya Mbak ya saya sebenarnya buka Youtube itu kenapa sih saya tulis sebenarnya saya bisa nulis vlog apa-apa gitu liburan di Hongkong atau apa bagus gini Mbak Yun bagus gini semua pada tahu kan kalau gak gini gak ada yang tahu selama saya di Hongkong berapa ya 18 tahun disini saya gak ada pengalaman gak tahu karena saya kan saya gak pernah kesana-kesini kesana-kesini tau Mbak Yun saya orangnya duduk mencari uang memang saya saya mau seneng di rumah tapi walaupun saya banyak sendiri saya bahagia karena rumah saya juga ada CCTV dari sini saya bisa lihat Mbak Yun kenapa rumah saya ada CCTV karena saya ada uang kalau gak ada saya gak bisa pasang CCTV karena saya juga gak shopping tapi kalau makan monggo tapi datang kesini saya gak mencari orang saya selama 4 tahun saya gak pernah di luar keluar Mbak Yun naik-naik itu gak pernah libur teman saya yang mencari saya tapi memang saya gajinya saya sama jika dilebihi juga saya jarang libur itu itu makanya tapi ya saya lebih sering saya di rumah walaupun kadang-kadang saya libur saya pagi saya bersih-bersih rumah walaupun kadang-kadang gak dikasih uangnya yang saya itu emang saya yang mau jadi majikan baik sebenarnya kalau jerewat jerewat tapi saya ya selagi saya bisa membaiki dia ternyata dia juga baik Mbak Yun saya selalu marah cemberut muka saya tapi dia cemberut terus sama saya ternyata sekarang kalau dia marah gak dianggapan saya ikuti apa dia sekarang tampak enggak yaudah berarti saya harus enjoy aja sekarang gitu alhamdulillah gak ada masalah oke berarti 15 tahun berarti intinya berarti intinya kan youtube itu untuk berbagi dimana siapapun boleh memberikan opini memberikan kata-kata karena memang youtube ini bukan saya yang mendominasi ya karena lebih banyak curhatan BMI nya daripada curhatan saya malahan ini kayaknya bukan youtube saya ini saya dukung loh Mbak Yun Mbak Yun seperti ini akhirnya Mbak yang lain-lain-lainnya akhirnya tahu mengerti mengerti akhirnya mengerti Mbak Yun saya 18 tahun disini gak ada gak ada seperti ini kalau saya Mbak Yun kan langsung di youtube ya langsung Mbaknya masalahnya Mbaknya itu dikasih tahu gini-gini itu betul jadi semuanya tahu ternyata gini ya ternyata gini ya jadi tahu cuman solusinya yang belum ada kadang-kadang Mbaknya yang sudah ngalami itu solusinya harusnya kayak saya gini punya solusi sendiri seperti ini tapi saya kan gak berani tampil di komen-komen yang Mbak Yun saya takut salah ngomong kadang-kadang kan orang oh soal-soal gini saya takut itu benar-benar takut saya makanya lebih baik sama Mbak Yun tapi kalau saya salah saya juga diomong Mbak kamu gini-gini tapi ini pengalaman saya gitu loh Mbak Yun bagus-bagus Mbak Yun namanya kan saya selalu selalu saya selalu saya kan minta jangan yang jelek aja yang di up jadi saya selalu meminta buat mbak-mbaknya yang punya pengalaman bagus buat mbak-mbaknya yang punya rumah yang sudah sukses saya kan juga minta mereka tampil jadi tidak dari sisi gelapnya Hongkong saja gitu loh Mbak dengan adanya sampean kan bagus ntar judulnya tulisin Raja Hutang sudah insap gitu loh Raja Hutang bukan insap loh ya udah gak utang lagi oh udah gak utang lagi berarti kan insap Mbak berarti kan insap orang ketiga berarti kan udah insap kan Raja Hutang yang sudah insap kan ya udah-udah sukses dong ya Raja Hutang yang sudah sukses kita punya salah betul-betul oh insap itu kalau salah sorry kalau kita punya utang tapi melarikan diri tapi ada apa ya kayak kita telat gitu aja saya 12 tahun utang bank saya gak pernah telat 1 hari pun itu saya bagus berarti maksudnya saya kalau pinjem utang bank di tanggal 23 tanggal 20 saya gajian tanggal 1 saya bayangnya juga tanggal 1 tanggal 2 di mana ketelatan saya makanya saya ditawari terus sama bank ya tapi saya udah 5 tahun saya bilang saya sudah mau pulang Indonesia saya gak punya gak pinjem bank padahal saya lama disini gak pernah pakung gak pernah pegang paspor Mbak Yun saya gak mau pegang paspor saya gak mau pegang paspor saya pinjemnya uang pinjemnya kenapa saya bisa pinjem uang bank saya disuruh ke Aizen pegang paspor dicop-cop-cop-cop setelah cop saya langsung pinjem uang pinter kan mali pinjem uang saya pulang saya kembalikan lagi saya gak mau pegang gak mau pegang paspor saya karena kalau pegang paspor saya takut takutnya hilang kalau majikan kan di dalam lemari kan kita setiap tahun kan bisa turun itu majikan saya alhamdulillah yurus saya ke Aijen pun bayar yurus saya dia nggak pernah pergi sendiri makanya saya aman, paspor saya juga aman majikan juga nggak tahu kalau saya pinjem bank gitu loh itu Mbak Yun sukses selalu Mbak Samen, terima kasih sarannya maaf saya ngeliatnya Youtubenya, Facebooknya Mbak Yuni dikemes sekarang saya berani kan saya cari dimana cara mencari Youtube ataupun saya kemes, mau komen takut takut kan orang-orang kadang-kadang nanti dikirai saya sok-sokan sok apa, sok gini, gini, gini tapi ini kan pengalaman betul, betul, betul jadi tidak ada yang salah dengan pengalaman itu tidak ada yang salah dengan pengalaman iya Mbak-Mbaknya yang pinjem bank bukan kesalahan orang Indonesia karena penjem bank Tiongkong itu semua dari Mbaknya sendiri kalau kebutuhan Indonesia itu yang minit itu Mbaknya sendiri tapi ngasih berapa pun itu tergantung dari Mbaknya sendiri orang Indonesia mau minta ini, ini, ini tuh yaudah biarkan saja dia mau marah apa, marah nggak bisa kalau kita nggak ada di Indonesia berarti Samen harus Raja Tega ya harus Raja Tega iya, harus tapi kalau orang tua itu ngasih walaupun orang tua kadang-kadang kan orang tua itu beda-beda ya banyak yang suka uang, banyak yang nggak gitu ada ya tergantung dari kita yang ngasih yaudah kita ngasihnya berapa gitu aja tapi kalau marah nggak usah dikasih kan tapi kalau kita ada dikasih lagi nempel lagi ke orang Indonesia ada cinta disayang nggak ada uang ditendang iya, makanya kalau lagi kita nggak disayang ya biarkan saja tapi sekali-sekali kita punya uang sendiri kasih nempel lagi oke, saya percaya dengan kata-kata Anda terima kasih, terima kasih, terima kasih sekali oke, bye-bye oke, masuk kekal juga dengan apa yang dikatakan dengan Mbaknya dia tidak mau komen karena tidak mau berbalas komen-komenan jadi dia langsung telepon saya dan memberikan opini menurut pendapat dia tentang utang bank jadi intinya dia ingin disampaikan bahwa utang bank bukan kesalahan orang Indonesia utang bank itu tergantung dari kalian gimana memanage keuangan saya setuju dengan ini karena Pak, orang Indonesia berapa pun dikirim memang tujuan kita kesini untuk cari uang buat mereka jadi kalau kita nggak bisa ngontrol diri kita sendiri ya jadinya seperti kejadian beberapa hari yang lalu itu yang kesatu yang kedua adalah cara kita atau kebutuhan kita apa aja sih yang dibutuhkan di Indonesia itu kembali lagi gimana sampean bisa memperhatikan diri sendiri jangan overload kenapa saya bilang overload karena gaji kalian cuma 4, 6, 30 tapi utang kalian 9 ribu itu sangat sulit untuk melangkah dan pesen banknya tadi jangan gengsi kalau memang nggak ada nggak perlu diada-adain itu aja dari saya terima kasih saran dan kritik saya tunggu karena sekali lagi YouTube saya ini saya bisa bilang ini karena ada karena Anda karena sebagian dari cerita di YouTube ini ini adalah tentang Anda Anda dan saya jadi saya ingin mengungkap menguak sisi yang hitam di Hongkong sisi yang tidak pernah orang tahu dimana sisi yang selalu orang dipandang tabu tapi hari ini kita kuak satu persatu dan tidak menutup kemungkinan bahwa mbak-mbaknya yang di luar sana yang sukses seperti tadi ratunya hutang sudah sukses saya bangga dengan Anda dan buat mbak-mbaknya yang punya cerita sukses baik Anda sekarang ini ada di Indonesia atau ada di Malaysia atau di Singapura ada di Taiwan jika Anda punya pengalaman dan cerita cinta suka duka kisah pilu bahagia di negeri orang Anda bisa inbox saya secara langsung terima kasih karena di YouTube tidak bisa inbox mbaknya bisa inbox saya ke Facebook saya di Uni TKW Hongkong terima kasih dan wassalam bye bye bye